Sobat nulik kali ini, yaitu Alas Over Nederland Ada pun Alas Over Nederlandnya itu kurang lebih artinya seperti Semuanya serba berbau Belanda Selamat sore semuanya, kita ketemu lagi dalam acara podcast kita Ada pun pun di sini, yaitu episode keempat Sobat nulik, seperti biasa, kita ini ada di acara khusus Yaitu program antara Nulik Wisata Jabar kerjasama dengan DPD HP Jabar Ada pun simbol untuk nulik, yaitu Ngobrol, Ulin, dan Pikni Sobat nulik semuanya, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu Like, Comment, dan Subscribe Youtube di Nulik Wisata Jabar Untuk kali ini, kita kedatangan salah satu anggota kita Dan kebetulan ada di satu divisi dengan kita semua, yaitu divisi bahasa Belanda Sesuai dengan tema nulik kali ini, yaitu Alas Over Nederland Ada pun Alas Over Nederlandnya itu kurang lebih artinya seperti Semuanya serba berbau Belanda Sobat nulik, tentu saya sebagai host Nama saya Caca Soto Ariana Tidak sendiri, ditemani oleh salah satu narasumber kita Kita coba tengok kesebelah kanan kita Kita say khudemidah kepada narasumber kita Yang namanya, halo Mbak Urim Halo Khudemidah Khudemidah Alas khud? Khud, thank you Sobat nulik, dalam hitungan menit kita akan langsung berbincang-bincang dengan bahasa Belanda kita Tapi, ada dua hal yang perlu kita himbau untuk para sobat nulik Yaitu antara lain Satu, pastikan semuanya sudah mencuci tangan Sesuai dengan protokol kesehatan Dan satu lagi Jika live ini kurang jelas Silahkan untuk dipakai handsfree-nya Oke, kita akan langsung mulai saja dengan berbincang-bincang dengan Miss Maureen Nah, Maureen Ya, zeg maar Nah, een keer Ja Hastika bedankan voor u kom Graag gedaan Naar onze kantor Hebben we hier var, zeg maar, over vragen En tulik voor onze laustras In van de vragen Is somachemense Vragen over what Holland is And what Nederland is Now, Evan Untuk sobat nulik Berhubung ini ada di dua bahasa Jadi, ketika ada jawaban dari Miss Maureen Kita akan coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Yang insya Allah Kita akan sama-sama Menambah wawasan tentunya Oke? Bagus! Oke, Maureen Teruang aan jou Wat is persis Verskill Tussen Holland Holland Met Nederland Oke As u niet derg fin Vertellen maar Langsam En beze It's daudilek Doe maar Nu? 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 Ja? Raak Oke Kunnen jullie wel zien Ik heb hier Unmak van Nederland Kunnen jullie ook miskin Even keken Bij de Side Of Nee? Of Wel? Dus dat is de map van Nederland Hier in de buurt van Zuid-Holland Of Nord-Holland In bijvoorbeeld North-Holland That is in Hovstad van Nederland Amsterdam Of Zuid-Holland Den Haag Aventure 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 Mutik Betje Vertellen Oke Andi laus Dres Oke Sobat ngelik Ternyata Jawabannya adalah Kenapa ada yang bilang Holland Ada yang bilang Nederland Atau Nederland Ternyata Holland itu Hanyalah sebuah provinsi Dimana Di Belanda itu Terdiri dari 12 provinsi Nah Yang disebut Holland Itu ternyata Dibagi menjadi Dua wilayah Yaitu Provinsi Holland Utara Dan Holland Selatan Ada pun Ibu kota Untuk Holland Utara Itu diwakili Dengan yang namanya Kota terkenal Apalagi Kalau bukan Amsterdam Dan ke selatan Diwakili Oleh Salah satu Kota Sejarah Atau yang disebutnya Denha Dimana Denha itu sendiri Salah satunya Terkenal dengan Kulunian Is it eh? Ya Soit ya? Oke Nah Sobat ngelik Kita akan langsung Ke narasumbernya lagi Seperti apa sih Globalnya Antara Holland Dengan Nederland itu sendiri Assebelum And I select The official Name Nederland Is Nederland And The host Stad Van Nederland Is Amsterdam That is Here In North Holland Mar For The Rekering The Stad Is In Denha As You can See Here Actually The Nederland Is Perkele Med Indonesia Is Groter Dan West Java So The Provinci Van West Java Mar Cleaner Dan Provinsi Van Oce Java Here Want 17 Billion Manson Here In Netherlands Oke Maik Lainan Dikat Nah Untuk semua Sobat Melik Kita akan Jelaskan Sesuai Dengan Apa Yang Dijelaskan Oleh Miss Maudin Ternyata Ini Dari Warna Itu Melambangkan Provinsi Satu Dengan Provinsi Yang Lain Perlu Dipahami Besarnya Belanda Itu Tidak Lebih Dari Sedikit Di atas Jawa Barat Dan Sedikit Di bawah Jawa Timur Ada pun Populasi Di Belanda Itu Sendiri Kurang lebih Sekitar 17 Juta Oke Is that Correct Oke As Miss 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 Je Wet Eigenlijk Nederland Dat Is Eender Van Nederland Is Onder De Zeespiegel Dat Betekent Als De Polder Is A Bete Kaput Dus Kan Ook Gebeuren Maar Niet Heaven Bedulia Di Nederland Betekent Datidis Lacher Dan Water I Like Di Nam Nederland Neder Betekent Lacher Oke Now Nederland Is Lacher Wan Oke Sobat Mulik Ternyata Nederland Itu Kepanya Apa Artinya Kalau Dihartiahkan Itu Ternyata Tanah Di Bawah Laut Makanya Dibilang Nederland Artinya Nederland Itu Negara Yang Mungkin Bisa Dikatakan Negara Di Bawah Permukaan Laut Tetapi Itu Tadi Belanda Semuanya Tahu Mereka Ahlinya Dalam Bidang Dunia Perairan Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Kita Langsung Dari Lagi Ke Biang Oke Oke Gera Alstublieft Oke Dus En de Laatste Punt Van Nederland Is Hier Wacht even Hier Ergens Is dat het niet Dus Niet ver Van Gouden En ook Rotterdam Hoe laag Dat is Ongeveer 600 En nog wat Meter Onder De Spiegel Onder de Zee Hoogster Punt Van Nederland Is Here In Provinci Van Limburg And That Is Over 300 320 Meter Oke That Is Hoogster Oke Nah Sobat ngulik Ternyata Belanda Itu pun Ketinggiannya Tidak Lebih Dari 300 Meter Kurang Lebih Di Atas Permukaan Laut Ada Pun Ketinggiannya Dari Sebelah Mana Yaitu Di Selatan Belanda Orang-orang Menyebutnya Kota Limburg It's Like Limburg Provinsi Ya Berduk Di Hoogster Punt Of Nederland It Is Individ Miskin Van Limburg Ya Sobat ngulik Ternyata Di Belanda Itu Tidak Ada Yang Namanya Gunung Jadi Kalau Kalau Kita Merujuk Ke Salah Kota Yang Namanya Belanda Itu Tadi Satu Datar Kedua Ketinggiannya Ketinggiannya Mungkin Buat Orang-orang Indonesia Khususnya Para Pendaki Gunung Itu Tidak Ada Apa-apanya Dan Satu Lagi Ternyata Di Belanda Itu Datar Sedatar Datarnya Tidak Ada Gunung Tidak Ada Bukit Apalagi Perbukitan Is Tidak Gek Ok Alsjeblieft Ok Ok Maar Ketje Is Hoeft Niet Viel Te Stijn Niet Te Sterren Niet Perse Kan Bece Kerap So Ok Ok Sobat Mulik Sekali Lagi Itu Tadi Belanda Identik Dengan Dunia Air Ini Jangan Orang Belanda Semuanya Manusia Ikan Ya Tidak Tentunya Tapi Itu Belanda Identik Dengan Dunia Air Kenapa Dunia Air Karena Mereka Emang Ahli Dalam Bidangnya Terakhir Yang Kita Dapat Informasi Masuk Ke Redaksi Kita Adalah Perusahaan Terbesar Proyek Terbesar Yang Menyambungkan Dengan Air Itu Dapatnya Oleh Orang Belanda Sekali Lagi Belanda Kalaupun Ahli Dalam Air Tapi Bukan Deni Manusia Ikan Ok Now Maureen Miskin Di Is Frah It is Absolut Bukan Bukan Begitu Sahabat Melik Udah Agak Jelas Pembeda Antara Holland Dengan Ngedelan Itu Sendiri Kita Akan Turun Ke Pertanyaan Berikutnya Ok Tapi Mar Ya For further Don Now Ya Untuk Frah Kunen Miskin Un Kleine Minitin Untuk Segen Hello Andi Idren Maureen Here Heaven Way Thank you Wow For Kek Heaven Way Ya Dia HP Cianjur HP I Majalengka Disini Juga Ada Nenang Disini Juga Ada Elva Ini Ada Ada Elva Ada Elva Diantina Alhamdulillah Semuanya Yang ada Disini Salam Pariwisata Mengingat Hari ini Juga Hari Pariwisata Dunia Sekali Lagi Untuk Sobat Ngulik Yang Gabung Di Program Ini Tetap Ikutin Acara Ngulik Apa Itu Ngulik Ngobrol Ulin Dan Pikni Oke Nah Maureen Have a NET Huten Anidren Di Almal Lausras Oke Nah I can Don NUNADI Under Frach Untuk Sobat Ngulik Kita Akan Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Yaitu Tentang Seputaran Budaya Atau Kultur Dimanapun Anda Berada Langsung Aja Kita Ke Intervuden Miss Maureen 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 Enfra 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 Zain Over Kultuur Over The Star What Is Persis The Tourism Spot What Is Tegelik Of Identik As Tegelik Oh Dat Is In Nederland Of Misschien Kunnen Ik Aanraken Over The Culinaire What Is Identik Zeker Met Nederland Itself En Dan Tegelik Hoe Sterk Over The Influence Van Nederland In Of Van Nederland Uit Of Zeg Maar Van Indonesia Nederland Hoe Sterk Over Die Kultur Tussen Vroeger Of Vandaag En Dan Tegelik De Gewonte Leven Van Die Nederlandse Mensen En Ik Hoor Dat Die Nederland Is Belachelijk Duur Hoe Kan Dat Zeg Maar Te Vergelijken Kunnen Wij Na Sigour Kopen Allemaal Voor 15.000 Rubies Maar True In Nederland Waar Je Daar Heb Gewoon Het Is Bijna 20 To 25 En 20 Euro Bij Rupiah Hoe Is Dat Nou Dat Bedoel Ik Nou Tijd Voor Jou Alsjeblieft Maar Dat Is Geen Eén Vraag Dat Is Veel Vraag Maar Dat Is Globaal Ok Dus Waarom Moet Ik Nu Begin Kultuur Daar In Nederland Ok Even Keken Ok Dus Nederland Is Well En Konstitusional Monarky Dus Zeben Well En Koning Van Van 2013 Koning Van Willem Willem Alexander Therefore Is Koning Dus For Kultuur Zeben Well Nasional Fees Fees Koningsdag 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 Verja Van Koning Is Koningsdag Dengan Queen Is Selvter Selvter Maar Op Tijd Moment They Have Well Koning Maar Darfur For The Two Day Ok, pada hari Wednesday? Ya, terlalu benar-benar. Jadi itu adalah koning. Tapi pada saat ini, koning adalah Wilhelm Alexander, dan kebaikan datum adalah 27 April. Jadi, elke 27 April di hele Nederland, Rote Feist. Si, Rote Feist. Siapa namanya itu? Koningsdag. Oke. Aventure? Aventure. Feel to feel for me on the vertaling. Andi Alman Lausras. Ibenid dat kenapo. Nah, sahabat muli, ternyata Belanda itu merupakan atau bentuknya seperti monarki kerajaan, yang hari ini tentu rajanya yang bernama Wilhelm Alexander. Dan ada pun Wilhelm Alexander ini adalah yang pemejang tak-tak untuk hari ini. Kebetulan, bukan tidak kebetulan atau tidak, ternyata tanggal 27 April, itu selalu diperingati oleh semua rakyat Belanda dengan dijadikannya Hari Raja. Atau mereka menyebutnya Konings Day. Adapun, Konings Day itu sendiri itu dirayakannya serentak di seluruh negeri Belanda atau itu tadi, di 12 provinsi dalam waktu yang bersamaan. Oke. Kita kembalikan lagi ke Miss Maureen. terima kasih. Terima kasih. Geen feestje daar. Ja, zeker. Corona. Ja, maar... ...voor 2013... ...Koningin is Koningin Patrick... ...maar de verjaarde van Koningin Patrick... ...eigenlijk in 31 Januari. Ik heb het niet vergist. Maar dan wordt niet op 31 Januari... ...wordt gefit voor Koningsdag... ...maar wel toch 30 April. Want 30 April is de verjaarde... ...van de mudder van de Koningin Patrick... ...is Koningin Mulyana. Wat moet ik vertellen? Over de... ...alma lausraes. Oh, oké. Doe maar gemakhek om te vertellen. Ja, eigenlijk over de... ...nogen Koningin dah en Koningin dah. Koningin dah en Koningin dah. Wat is verschill dan? Verskill is... ...Koningsdag is geboorte van de Koningin... ...en Koningsdag is geboorte van koningin. Maar daarvoor... ...for de 2013... ...is niet... ...de Koningin is Patrick... ...maar dat is niet de verjaarde van Koningin Patrick... ...maar... ...frade van haar moeder. Oké, wat ik kan verjaar... ...tergang is... ...7 en 20 April... ...dat is de dag van Koningin. Dat is April. Want de verjaarde van Koningin Patrick... ...is en de 30 Januari... ...and let's find the knockout... ...and Beatrix is of... ...di... ...di... ...for... ...for... ...that is Beatrix... ...for... ...is the mother van Willem Alexander... ...oké... ...and Juliana is the mother van Koningin Beatrix. Juliana. Oké... Sobat koningin... ...ternyata ini juga ada segit informasi... ...tentang silsilah keluarga kerajaan... ...di mana dimulainya... ...dari... ...Juliana. Nee, nee... ...de erste Koningin... ...is... ...willem... ...Koning Willem. Koning Willem. En dan van Koning Willem... ...nar di Juliana. Wie is Juliana of Will? Juliana is de mother van... ...Betrix. En dan di... ...di... ...di oma van... ...di de... ...generasi sekma. Oké... ...nih-nih-nih... ...egro... ...de de... ...de generasi van de... ...Yuliana. Oké... ...nah... ...Yuliana... ...Betrix... ...and then... ...Alexander. Alexander. Oké... ...nou... ...dat Julia... ...Yuliana is de oma van Alexander. Ya. Oké... ...nah... ...ternyata... ...ini sisilah keluarga... ...ada hubungannya... ...dengan... ...yang ada di Bandung... ...yaitu rumah sakit... ...ranca badak... ...sobat mulik. Ternyata... ...sobat mulik itu... ...dulu kan kita semua tahu... ...kalo sejarah mengatakan... ...rumah sakit... ...ranca badak... ...atau asan sedikin... ...itu dulu namanya adalah... ...Juliana Jikenhaiz. Itu rentetannya kelihatan jelas... ...karena dari Juliana... ...masuk ke Patrick. Nah dari Patrick sekarang... ...generasi ketiga... ...yaitu yang namanya... ...Wilem Alexander. ...is dat zo? ...angguir? ...ya, mag mag... ...mangguir, ya... ...as ik... ...ja, ya... ...zeg maar... ...neen, dat ene pas si... ...is dat tussen... ...as ik... ...verkir... ...hef... ...niet u ook, zeg maar, ya... ...dat luet jen je kritik afbouwen... ...oké... ...ja, is goed... ...behalve... ...die koning... ...eventje... ...eventje... ...is niet zo... ...dauwdelik... ...eventje, Maureen... ...wilendor... ...heven... ...di... ...frahen... ...and elma laus... ...deras opan... ...sobat muli... ...ok... ...nah, untuk... ...sobat muli... ...mungkin disini ada yang... ...mau bertanya... ...silahkan... ...kita akan mencoba... ...untuk... ...menjawab... ...disini kita sudah ada... ...ini ada yang... ...Maurin... ...ini ada pertanyaan... ...dari Nina Sulanti... ...oh... ...it is over... ...vertellenmar... ...over... ...die school... ...over de school... ...nah, miskin... ...die school... ...hier... ...is tussen... ...hoe die dat werkt... ...vanaf die... ...baarschool... ...misschien... ...tot die... ...hoogbaarschool... ...tot hoeveel jaren... ...tot kreeg je die... ...diploma... ...alsjeblieft... ...verstaan je... ...ja, ja, ja... ...nee, nee, nee... ...wacht... ...dus... ...vanaf... ...vier of vijf jaar... ...beginn de school... ...dus... ...in Nederland... ...iedereen... ...is... ...verplicht... ...naar school... ...vanaf... ...vier... ...en... ...zestien jaar... ...vanaf vier... ...ja... ...vanaf vier of vijf... ...zo... ...dus... ...dan ging met... ...kleuterschool... ...en dan gewoon... ...baarschool... ...kleuterschool... ...oh, kleuter... ...oh, kinderen... ...ja... ...voor kleine kinderen... ...maar... ...dat is niet alleen... ...voor de... ...Nederlandse... ...mensen zelf... ...maar... ...ook... ...voor... ...de... ...aloktoon... ...autotoon... ...of... ...bijvoorbeeld... ...ieman... ...van buitenland... ...die daar... ...wonen... ...dit is ook... ...verplicht... ...om... ...naar school... ... occasionally... ...i iedereen kan er één... ...and devin vier... ...vanaf vier... ... bios... ...ожет je van... ...zame... ...metありがとうございます... ...van banyak... ...n freeze... ...wanaf frolige... ...zame... ...hier... ...czaes... ...maar... ...dark... ...ook.. ...maketikke... ...za... 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 ...zame... ...za... ... ? ...zem... ...zame... dan apa yang dikali dari cipher, yang dikali dari dan itu adalah 3 institusi institusi miskin di akademi atau universiti dan apa yang dikali dari 3 dan apa yang dikali dari 3 kalau dikali dari cipher, yang dikali dari VWO dan di VWO apa yang dikali dari VWO? yang dikali dari VWO? yang dikali dari universitas? ya, 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 ya dikali dari sekolah dari full school nggak floor school lebih dari 3 atau 6 dari merediah school itu carta 8 tahun maka, itu berminat ke En dan plus, hoeveel jaar in de kinderschool, 1-2 jaar ofzo? Kleuterschool? Ja, 1 of 2, zeg maar. 1-2, ja. Zeg maar, tot 6. Nou, vanaf 6 plus 8 jaar. Is dat zo? 14 jaar. En tot nog 3 jaar bij de hoogbaarschool? Nee, afhankelijk. nu meneer in de hoogstijfer kwene zewel naar de VWO, en de andere. niest wel drie. Dat hoe oud dat de kreegje diploma voor verder naar de universiteit. Nee, niet iedereen kan direct naar de universiteit. Wershau? Ja, dat raam. Van af d, dan wat verdelenge drie. En daarna voor de MBO en de andere naar hoogstijfer. dan VWO di Universitas Luz Alain Vandesei Mark Asklar MBO HBO HBO Universitas PWO PWO Mungkin ini Ini adalah spesialitas Ini adalah sebuah sekolah Jadi untuk Ya, ini adalah sekolah Biasanya di sebuah sekolah Senior Ya, senior Well, senior high school Biasanya di sebuah sekolah Biasanya di sebuah sekolah Oke Oke Nah, adventures Nah, sobat mulai Ternyata ini yang pertanyaan Dari Nina Solaris Tentang sekolah Itu kurang lebih Hampir sama Karena di TK Itu kurang lebih Satu sampai dua tahun Ditambah SD dengan SMP Digabung menjadi Dapan tahun Nah, setelah umur Sekian Baru kita Bisa memilih Di antara dua Dua sekolah Kita bahasanya Yang satu Itu sekolah menengah atas Atau sekolah menengah kejuruan Dan yang satunya lagi Mungkin Sekolah khusus Yang bisa dikategorikan Hampir sama Statusnya dengan SMK itu sendiri F-M-B-O Selamat datang Noreen Adventures Maik Maik 5 menit Sampai setiap Sampai Di Alamala Laustras Di sini Ada dari Tanggapan-tanggapan tentunya Atau komen-komen Yang sudah masuk ke Redaksi kita Ini ada Kang Ipan Ghanis Halo Hai Ini ada Dari Kang Arief Muhaidi Dia Dia Nanya Ini siapa Hosenya Pak Is Al-Klop Hei Sebrum Neda Lan-Frit Ini ada Dari Kang Ipan Ghanis Kongre Thank you Well Terus ini ada Dari Vanwi Vanwi The Hose Lanvan Vanwel Kelan Oh Is Almar Rapius Dan Hapai Dpd Jabar Alright Now Maureen Avenger Duduk Oke Di Belanda Ada gak Kegiatan bersama Indonesia Karena Penal Di Indonesia Lebih dari Tiga abad Berdoa Is Are Any Activitate In 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 Netherlands Through In Indonesia Netherlands On That As Inderen Wait Persis That Indonesia By Na 3 200 Yare Kolonial By Netherlands Now Here The Fra Is Is Er An Activitate Tersen Cuali And Indonesia Med Netherlands And Als As Kone Did That Tellen What Sot Pan Activitate As To Believe To I Nederland LKR Wurde Tongtong Festival Festival In Den H And The Indonesia Ambassade Is Grote Mark One Year per Year Tongtong Tongtong Apa itu tong-tong Dalam bahasa kita Apa itu tong-tong Alarm Kentongan Oke, event chase Salah satu program Atau kolaborasi kegiatan Antara Indonesia dengan Belanda Ternyata di Belanda pun ada Di kota Dan di Denham itu sendiri Ada yang namanya festival tong-tongan Atau bahasa kita itu festival kentongan Dan kalau boleh menambahkan Satu lagi asmaik Di Denham sendiri itu salah satu Pasar malam terbesar yang ada di jadat ini Apalagi di pasar malam itu sendiri Semua ras etnik ada di situ Dari Indonesia yang diwakili oleh Maluku, Jawa, Sunda, di situ juga ada Termasuk orang-orang dari etnis ras kuning Is it so? Ya, dari tang-tong festival Semuanya kroteteng Dan saya juga Somsa di Angklung Van Ujo Kita mengatakan Tentu-tentu trên Tentu-tentu Dan mereka menerima Tentu saja Dan mereka berkompok Dan mereka berkompok Jadi ini juga Is it over kulinis ya? In them all-in over kulinis ada waktu yang tidak perlu ada banyak percobaan ada percobaan ada percobaan ada percobaan ada percobaan dan lain-lain ada percobaan dari pasar tradisional di pasar tradisional di pasar malam jadi orang-orang akan sing dan berpokadu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sobat mulik kita tahan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya kita kembali ke pertanyaan kita dan seperti biasa kita selalu menginformasikan jangan lupa untuk follow kita terus like, komen dan subscribe di at mulik wisata jaba terus ya jangan terus alirin kayak air mengalir nah maurin terima kasih oh iya oh iya oh iya oh iya oh iya di antara di antara apa yang akan anda lakukan yang akan lakukan di antara yang akan lakukan yang akan lakukan oke ya yang akan lakukan persis yang akan lakukan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tersedia terima kasih Terus, in Indonesia, it's Netherlands. And the idea is, is it on that a colonial of... Yeah, yeah. Is it so? Yeah. So that betekent, the Indonesian influence during the colonial is that stark. Now, what the phrase is, is it eh, the same word in Indonesian and the Netherlands word is by myself, we should on the screen, that by now. Some of the words, some of the words is helemaal precisely the same, but the other words, not as a gourdain, it's a bit different, and eh, or some, oh yeah, there's also another word, what is that? What is that? In Sudanese, you can well, eh, can I know what the word, eh, botram? Botram, yeah. Yeah, actually, eh, in the Netherlands, that, maybe that comes from the words of, eh, boterham there in the Netherlands. Boterham, what that betekent? Eh, Samuel Etoldi, or not? Botram is a, eh, for one, stokia, brood, what, eh, meten, meten, kaas of, eh, broodjebelai. Botram. Yeah, botram. Okay. And what gebracht for a picnic, maar hier, what, botram beteken piknik, maar, eh, echelai. Is andrekan, ya. Ya, ya, miskin di komp, van de, van du pot, van de. Ya, dat kan o, dat kan o. Okay, adventure. Nah, sahabat mulik, ternyata beberapa kata-kata yang ada di bahasa Indonesia kita, itu ada hubungannya dengan kata-kata yang ada di Belanda juga. Dari tadinya yang Maureen bilang, dari Hording, Kamer, Waker, atau kenal pot, apapun itu. Ternyata salah satu alasannya, karena begitu kuatnya pengaruh Indonesia untuk Belanda. Terlepas di jaman kolonial pun sudah ada kurang lebih. Dan salah satunya kata botram itu tadi, as ikis perkin haib, it is van de botram. That is an sebuah atau selai roti, ya, atau kue kering atau roti, ya, roti, dicampur dengan keju atau selai. Tapi itu tadi, terlepas sama atau tidak, kita menyebutnya botram, yang artinya makan bersama di dalam piknik. Tapi kalau botram untuk orang Belanda itu sendiri, hanyalah sebuah roti yang dilapisi dengan selai, ataupun keju. Meski frukar, de nedelands mensel, als ikan piknik dan brengen za di botram. In platram, wansel, eit atau brod, smorken fruk brod, smirah brod. As probiren om te segman om te, eh, hunemida, ee, konektiren tesem, 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 tesem botram. Via, eh, fan Indonesia met botram pan nedeland, miskin to inserap de dingen, kan ook inserap de beteken om te on muten. In walis botram pan indonesi, in walis botram pan nedeland. To inserap de eiteng, salmon, o pikniken. Pikniken. Sobat murik, itu tadi perbincangan sekitar kenapa sampai ada persamaan kata Indonesia dengan kata yang ada di Belanda. Oke, kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya, yaitu masih seputaran pertanyaan yang langsung ke Miss Maureen. Nah, Maureen, wij weten precies dat jij hebt, eh, jij bent in Nederland geweest. Maar ik zal niet vragen, hoelang ben je daar in Nederland gewoond? De vraag is, kun jij naar onze luisteraars om te iets geven, een onvergetelijke ervaring toen jij in Nederland was? Hoeft niet te erg, en hoeft niet allemaal die, zeg maar, een luk om te, om te, om te horen. Een luk voor iedereen om te luisteren. Maak niet uit. Misschien heb je te veel eten, maar dat maak je dicht, of maak niet uit. Als je blijf. Of misschien, eh, want de eerste vraag of the over, de kultur is nog niet uit. Oke. Oh, nee. Maar, eh, misschien nog over de kultur. Oke? Iya, iya. Heb je nog niet uit kladen? Oh, nee, 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 nee. Van me hierdoor. Oke, dus, eh, mijn ervaringen, ja, ik heb heel veel ervaringen daar. In van der. In van der. Lange verhaal, of korte verhaal? Lange verhaal? Wah. Kom, durite lang. Daar, misschien, ja, omdat, tofaling, mijn eerste kind is daar geboren. Ja? Mijn eerste kind. Oke. Ja, mijn eerste kind is daar. Ik ben wel. Ik ben een moeder. En toen heb ik ook ervaringen met een valing daar. En ook, ik heb meegemaak met een tradisie daar in Nederland. Dus, eh, ik heb meegemaak met een valing. Al, of dit, of bijvoorbeeld, moet alles geregeld, bijvoorbeeld, de bak, de kruikers, thermos, met een... Is dit ook met die verzekering? Ja, die zorgverzekering is verplicht voor iedereen. Dat betekent, toen die baby geboren. Ja, ja. Dat lang, eh, voor lang geleden, zeg maar, bedoel ik, die baby geboren, dan heb je net verzekering geregisterd over die verzekering voor jouw baby? Ja, die gaat automatisch uit die baby. Boren die zorgverzekering van de baby zorgverzeker, 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 zorgverzeker. Nah, sobat lelik, ini salah satu feel to feel. Okay. Om te vertellen. Oke. Nah, sobat lelik, barusan kita tanya salah satu pengalaman unik yang mungkin Miss Maudin tidak bisa dilupa adalah ternyata terlepas anak pertama yang lahir di Belanda, ternyata dia pun sempat yang namanya sokskultur, atau relas bahasa kita, ya. Ternyata lain ketika anak kita lahir atau sebelum lahir di Indonesia itu tentu semuanya tidak serba otomatis. Semuanya kumhangke. Tetapi kalau melihat dari penjelasannya Miss Maudin, ternyata di Belanda sebelum anak kita lahir, jauh-jauh hari itu sudah harus ada persiapan. Dan semuanya itu serba otomatis harus disiapkan dan wajib disiapkan. Termasuk apa salah satunya? Itu tadi, asuransi. Yang mungkin untuk semua orang Belanda atau Eropa khususnya, yang namanya asuransi itu benar-benar harus ada dan tidak boleh tidak ada. Is it so, Miss Maudin? Help your doors. Wellah, kamu cari saja. Hmm, ya, 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 ya. Wellah, saya sudah berit ya? Ya. Ya. Yaj, ya. Ya. Nah, here, have a name and fra, Mr. Syahid Surapraja. The fra is Frisland, ethnic, please explain. Oh, yeah. Frisland is the end province of Netherlands here. And the whole time is the Leuarda. I like the national style of Netherlands is Netherlands. But I live in Frisland, province, and we break the element of Anders. We break the element of Frisland, and we break the element of Anders in the Netherlands. So, open, open, and open, and then, and, 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 you know, can you read all the milk from the, what is that? Sorry? The flag, the Frisian flag. So, that is, I like the flag from the Frisland. Yeah. Meti Hitenblau, yeah? Yeah. Meti Hitenblau, yeah? Meti Hitenblau, ja, kelor van di, van di, van di Harche. Yeah, yeah, yeah. Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Syahid, ternyata Frisland itu merupakan salah satu provinsi yang paling di utara. Dan Frisland itu sebetulnya memang salah satu provinsi yang terkenal, di mana bahasanya pun tidak menyerupai seperti bahasa Belanda pada umumnya. Karena orang Frisland, orang Belanda sendiri tidak mengerti ketika orang Frisland berbicara. Is it so? Frisland? Yeah. Mas did it. Dan, satu lagi, itu seperti kemasan yang kita punya untuk anak-anak kita itu yang kemasan kali yang namanya susu Frisian. Itu sebenarnya bukan susu Frisian. Tapi susu Frisland lah, di mana cikal bakal dimuat dan diproduksinya, itu tadi di provinsi Frisland atau provinsi paling utara di kota, di negara Belanda itu sendiri. Oke, Sobat Mulik, masih tulus tolong kita ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di at Mulik Wisata Jabar tentunya ya. Oke. Oh tentang. Itu bertahuan lagi. Tama-tama, yaya. Ya, bukan itu tweetis anders. Nah, untuk itu seks. Tuh, yaya juga никогда ya. Tuh, yaya jugaLA. Tem 맡anya dan keku, ya. compon met that part ini dan keku, ya. Yang ini masih tersus, ya, sudah menunjuk mittlerweile. Pertanyaan-pertanya sudah kebanyakan yang dijawab juga, tapi itu tadi mengingat waktu kita, jadi salah satu pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan penutup, bagaimana dapetin cowok Belanda? Emang orang Sunda kalau kan, benar? Tipsnya gimana? From Ichi Karolin, ini dengar-dengar kalau Ichi itu tidak jauh dari orang pada larang Gunung Bawang ya? Oke, nah, Maureen, kita ada lagi yang dijawab. Ini terlaluan yang dijawab. Ini terlaluan yang dijawab oleh saya tentang tips dan tricks. Ini terlaluan yang dijawab oleh saya. Yang ini terlaluan yang dijawab oleh saya? Apa yang dijawab oleh saya? Apa yang dijawab oleh saya yang dijawab oleh saya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi ini hanya saya antara. Bagaimana cara mengenai blogok Belanda? Ini terlaluan dari blogok Belanda yang dijawab oleh saya? Saya berharap dari blogok Belanda. Tapi, untuk mengetahui blogok Belanda yang dijawab oleh saya. Saya juga ingin mengenai blogok Belanda itu untuk membayang dari barang Gunung Bivu Indonesia. Saya juga ingin mengenai blogok Belanda, saya ingin mengenai blogs itu di internet. Di Indonesia seperti piang percысu delikat. Saya ingin mengenai blogok Belanda yang di mana página web depression? Biok Isi Marcela? femeu 7 tegelpan temani ics pekan THIS THAT SAYS HEY TIP YOU YOU SEE Tapi misal Nederlandse jongen Houd veel van de donker haid En zwarte haid En de Ya Oke Ini untuk pertanyaan bagaimana tipsnya Saat mendapatkan cowok Belanda Ini pasti yang nanyain kan Karena pengen dapetin cowok Belanda Triknya hanya satu Apakah itu jawabannya? Sering mandi Dan kedua Coba apalagi zaman global seperti ini Semuanya bisa berteman di facebook Instagram atau apapun itu Nah mungkin disitu salah satu Tipsnya untuk mendapatkan cowok Belanda Seperti apa Karena memiliki cowok Belanda pun mereka Hampir kebanyakan orang-orang Eropa Lifestyle nya itu bebas Jadi perlu dipahami Karena kebetulan pertanyaan ini Sebetulnya bagus untuk ditanyakan Tapi mungkin Mungkin jawabannya pun tidak bisa dengan satu atau dua titik Is it so ya Maureen? Tapi sesuai dengan arahan dari narasumber kita Salah satunya ikutin aja Belanda kontak jodoh Atau Belanda biro jodoh Ya Oke Mudah-mudahan puas ya dengan jawaban kita ya Nah, Maureen Nah, Maureen Dalam alam strad Namun pa alam alam wake Namun pa alam alam blok Of kompleks Nog stays Met Indonesia Oh ya, 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 ya Baik mobil Kartini strad Kartini strad In the Netherlands In the Netherlands Okay, in the Netherlands Just Kartini soke Dar beken In the Netherlands In the Netherlands Yeah Okay Met her book Cekmar, Kartini Strat adalah hal yang main untuk build bisa Anda berharap itu tidak memahami Strat Indonesia London Fund Indonesia Muni Strat Lombok Komodo? Komodo tidak Buaya ini mungkin salah satu bagus untuk di profesi kita tahu jadi ternyata di Belanda itu Sobat Luli banyak jalan-jalan yang diambil dari nama-nama yang berbau Indonesia dari nama pahlawan dari nama aktivis salah satunya nama jalan Kartini ada di Belanda jalan Munir juga ada dan yang tidak kalah penting ternyata di Belanda juga beberapa blok mereka menamakan nama-nama jalannya sesuai dengan nama-nama pulau yang ada di Indonesia yang mungkin dari pulau Sumatera menjadi nama jalan di Belanda sampai pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat pun dipakai untuk menjadi salah satu nama jalan yang ada di negara Belanda ini ternyata di Nusa Tenggara Barat ini ternyata di Nusa Tenggara Barat ini ternyata di Nusa Tenggara Barat terima kasih ternyata di Nusa Tenggara Barat ternyata di Nusa Tenggara Barat di Nusa Tenggara Barat terima kasih ternyata 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 di Nusa Tenggara Barat Sommige mensen, ya, dat mag niet uit, en de andere is wel, nee, je hoeft niet te bemoeien met mijn, of zoiets. Oke, bijna selten. En dan de laatste, asagitsen. Is het moeite waard voor Nederlanders om te brengen, om te groep brengen, of voor de fooi, zeg maar? Hebben jullie tricks of tips voor de, is het relatief, ja, zeker, dat weet ik precies. Maar heb je ook een goede tips voor ons, asagitsen? Maar, kijk, sommige reisbureau, ze maken zo'n portfolio, en daar staat al doidele, hoeveel euro moeten jullie geef aan de gijt, aan de chauffeur, per dag, per persoon, dat staat allemaal doidele op dat papier. Van door van reisbureau? Ja, maar, dat tepik zeer, afhankelijk van de reisbureau zelf. De ene reisbureau heeft allemaal doidele op dat papier, dat is hoeveel, maar de andere, niet. Voor mij, ik heb nooit zeggen, ja, maar nee, maar misschien, ze vragen aan mij, hoeveel moeten ze geven aan de chauffeur, maar niet aan mezelf, dus dat kan ook vergeleken. Maar, tijdens de tours, we hebben ook uitleggen over kosten hier in Indonesië. Ja, dus misschien kunnen ze wel denken, ooooh, dus ook over. Oke, adventure. Ok, adventure. Of course, for the first, for the first level here in Indonesia. Ja, it's best for the first level. Ja, ok, ok. Ja, ok, ok. Ok, adventure. This is a little tips and tricks buat kita semua, dimana profesi kita sebagai permohisata. Pada dasarnya semuanya sama ya, ketika kita membawa tamu-tamu Eropa. Ya mungkin sudah dikatakan, SOP-nya seorang permohisata. Dari ketempatan waktu Kalau bahasa maurin itu Ucufan teporen Atau minimal satu jam sebelumnya Dan yang kedua itu disiplin Yang ketiganya keramah-tamahan Dan yang keempatnya Kurang lebih seperti Pertanyaan-pertanyaan yang Terlalu menjurus ke privasi Itu mungkin lebih bagusnya Tidak dipertanyakan Dan itu tadi yang kelima kita tanya Masalah saran tips dan Triks itu kembali Ke rezeki kita Kalau sudah diatur sama yang di atas Oke Sobat ulik Mau rin Tidak peduli Van onze komite Harus dikebedang Verakadang Verukom Verukom Dan Sekarang What have you gavertel Onse Laustras Dat hopruk Kudan we know it's a little for you Over the town And nilansal Wadispeki Oput akh Ehud Erne Delang Dankjil Nah Nau in kir Hatsi kebedaan Dan untuk Sobat ulik Terima kasih Nauin 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 Terima kasih.